Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan keuangan Untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat Menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan Melalui Perpu ini, pemerintah mengucurkan dana Rp405,1 triliun Sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut Rp75 triliun untuk belanja di bidang kesehatan Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri Dan pembelian tes kit, regen, ventilator, dan lainnya Upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet Insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit Santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya Rp110 triliun dianggarkan untuk perlindungan sosial 1. Pembebasan dan keringanan tarif listrik Gratis pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 Untuk Rp24 juta pelanggan listrik 450 V Ampere Diskon 50% pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 Untuk Rp7 juta pelanggan listrik 900 V Ampere 2. Keringanan pembayaran kredit bagi ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, dan melayan dengan penghasilan harian Dengan kredit di bawah Rp10 miliar melalui April 2020 melalui aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 3. Cadangan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, serta operasi pasar dan logistik 4. Kartu Sembako, penambahan menjadi Rp20 juta penerima manfaat Rp200 ribu setiap bulan selama 9 bulan 5. Program Keluarga Harapan, penambahan menjadi Rp10 juta keluarga penerima manfaat Untuk ibu hamil Rp3 juta per tahun Untuk anak usia dini Rp3 juta per tahun Dan untuk disabilitas Rp2,4 juta per tahun 6. Kartu Prakerja, untuk 5,6 juta orang pekerja informal Serta pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak COVID-19 Penambahan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun Dengan nilai manfaat dari Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan Rp70,1 triliun untuk stimulus sektor industri 1. Stimulus Fiskal Penggeratisan PPH 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan Dengan penghasilan maksimal Rp200 juta per tahun Pebebasan PPH Pasal 22 Import untuk 19 sektor tertentu Baik di lokasi pajak kemudahan import tujuan ekspor atau KITE dan non-KITE Relaksasi PPH Pasal 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Baik di lokasi KITE dan non-KITE Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu Untuk menjaga cash flow dan likuiditas keuangan pelaku usaha Penurunan tarif PPH badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 Serta menjadi 20% mulai tahun 2022 2. Stimulus Non Fiskal Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan Untuk semua skema kredit usaha rakyat yang terdampak COVID-19 Menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan Termasuk bahan baku industri Dengan kebijakan penyederhanaan larangan terbatas ekspor Penyederhanaan larangan terbatas impor Serta percepatan layanan proses ekspor atau impor Melalui National Logistic Ecosystem atau NLI Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Mari bersama menghadapi tantangan kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini Jangan lupa untuk selalu disiplin menerapkan jarak aman atau social distancing Hanya dengan krisi keringan kita dapat mencegah penyebaran COVID-19 Kita bangsa besar, bangsa petarung, bangsa pejuang Bersama kita dapat menghadapi tantangan berat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!